Cirolu CGI Cirolu Welcome Geeks Kembali dengan kita Bersama saya Wes Sembo Dan saya Mbarang Kali ini kita baru aja Menemukan something fresh Something new Ini game namanya Six Star Gate Ini baru rilis beberapa hari yang lalu Setelah saya gabut Scrolling Tumben ya Ada yang gabut ya Gimana ya Malem-malem kan abis kerja capek Terus namanya Six Star Gate tadi Ini developernya layer bird Either itu developernya Atau itu engine yang dipakai Cuman Yang bikin ini sama kayak game sebelumnya Oh Kayak ini ya Overhappit Ini gamenya Kerjasamanya loh Sama Pak Sama Sound Solar Sound Solar Tapi ketambahan sama Seura You know who is You know who is Who is coming Di game ini Pertama ya pertama Ada trivia nya Akhirnya Akhirnya kita ada game rhythm Yang ada ceritanya lagi Setelah terakhir apa itu? Saitus Yang ada ceritanya bener-bener ada ceritanya Saitus Saitus 2 Saitus 2 Cuman ceritanya itu Kita ini Seorang Captain Yang hilang ingatan Jadi trivia nya ini sedikit trivia aja Buat Apa ya Long story short Long story short Ya story nya cuman dikit Karena ya baru Nanti kita bakal bahas Selanjutnya di bagian He love kayaknya Jadi ini Long story short Kita ini Seorang Captain sebuah spaceship Oke Dan kita hilang ingatan Somehow Terus tiba-tiba Dibangunin Sama Satu cewek Oh Jadi itu yang hilang ingatan Ceritanya kita gitu Iya Kita Captain spaceship nya Terus cewek ini Nyuruh Kita travel Space Kita ini Dibangunin Sama Satu cewek Yang namanya She Oke Dibangunin sama yang namanya She Yes Terus kita ini Disuruh Travel kan Tadi Nah Filosofi nya Filosofi nya Cat Di game ini Adalah Either asteroid Atau bintang Yang kita hancurin Buat ngebuka jalan kita travel Oh Jadi Kayak Ngancurin asteroid Iya Biar gak ketabrak Gak ketabrak Kalau kena red star Itu berarti kita tabrakan sama Astero nya itu tadi Gitu Oke Langsung aja Kita langsung ke gameplay Gameplay Tapi Ada tambahannya 4k 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 4 tombol Yang bawah kan dihitung tombol Sebentar dulu Ya maaf Jelasin dulu Silahkan Iya Sandar Sandar 4k Tapi ada tambahannya Dua tambahan lagi Tiga sih Tiga pak Tiga Ada yang Ada yang Lain satu lagi Jadi Ada ketambahan Tombol Merah Iya red button Gampang lah ya Pokoknya red button Soalnya tombolnya merah Itu pencetannya Di bawahnya Di bawah Kayak Kayak game Itu lah Kayak game Itu lah Gak ada yang Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Oh iya sama yang bedain Yang bedain lagi Dia itu ada satu chart lagi tambahan Bukan chart sih Satu lane lagi Satu lane Jadi Hitungannya jadi 5k 5k ini yang atasnya doang kan Atasnya doang Yang bawah gak ketambahan Gak Yang red itu Red button Gak Ini kan empat Empat kan Ya bener Empat kan Dia itu tiba-tiba keluar Di tengah Di tengah Jadi 5k 5k Yes Oh Nanti geser gitu kan Yang kanan Yang empat jadi geser Terus ada satu lane lagi Yes Itu yang Bikin bingung sih Masih Ya namanya game baru kan Game baru Need some experience lah ya Tapi ya Sepertinya Apa ya Sedikit promising sih Gak sedikit sih Sepertinya kayaknya Buat update kedepannya itu cukup promising Karena pertama Ini game enteng banget Yes Enteng banget Karena pake engine nya over rapid Setau gua Itu engine over rapid ini Cukup enteng buat update Kalau Animasinya dimatikan Kan Ya If only Ini sama UI nya itu Menurut gua sih Oh iya kita belum ngebutin Apaan Game ini Gameplay nya itu vertikal Oh iya Buat kalian yang Apa ya Tumplay Yang biasanya main tumplay Yang biasanya pake jempol lah Bisa Enak banget sih Somehow Jadi gini Gini loh mainnya Nah Bukan gini Cuman apa ya Meskipun Meskipun yang behanya pake Ditaro Ditaro Itu Langsung tumplay itu Entar kenapa Gak aneh rasanya Gak aneh Gak aneh Langsung bisa Gak tau ya Cuman coba Gitu tadi Gua nyobain itu Langsung Perasaan gua gak bisa tumplay gitu kan Kok full combo Kok full combo Gak say Asik loh serius Jadi game ini Game ini Punya beberapa mode Oke Gak beberapa Masih 2 Masih 2 Untuk sekarang ini Cuman masih ada 2 mode Nama ini ada 1 Story mode Story mode Story mode Ini kalian bakal Ada chapter per chapter Yang kudu Kalian kelarin Gua tau story nya aja sih Iya sih Sama itu sih Belum jalan jauh sih Sebenernya gue Gak tau dia bakal Unlock lagu atau engga Kalau story Itu dia Buka lagu Ngebuka lagu Tapi bukanya Tadi gua cek Itu ada 1 Apa namanya Story yang kudu bayar Nah Itu nanti masuk ke gila Ha Bentar bentar Story nya kudu beli Story nya kudu beli Kayak arkay Oke Story nya ini tadi kan kudu beli ya Kudu beli Dan itu sekaligus unlock lagu juga Oh tapi kudu progress Kudu progress Ada yang kudu beli song pack langsung gak Ada Oh beda berarti Beda Beli story pack sama song pack Beda Nah Ini masuk 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 gila ini Lu langsung masuk gila ini Lu langsung masuk gila ini Kalau story Itu kan beli Itu dapetnya Di preview nya sih Ada 4 lagu Dapet 4 lagu Bisa ngeunlock 4 lagu Yes Oke Entah itu nanti ada tambahan Lebih mahal ya Entah itu ada tambahan Eden song Maybe Maybe Terus kalau yang song pack biasa Kalau song pack biasa Kalau song pack biasa itu Dapetnya 3 lagu 2 3 lagu Yes Oh tapi gak bisa milih gak sih Udah kayak jadi satu Jadi kayak Ya song pack sih Song pack sih Biasanya kan kalau yang song pack itu 3 yang bagus cuma 1 Biasanya gitu Iya 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 Tapi dipaksa beli Preferensi Preferensi Gak cocok lah Ganti Gak cocok gitu kan Kalau yang song pack ini Harganya 50 Song pack Song pack Song pack biasa Gak ada storynya berarti Gak ada storynya Itu 50 ribu 50 ribu 49 ribu 49 ribu Yes Oke Kalau yang story itu 70 ribu Kalau gak salah 70 ribu 70 ribu Yes Ini masih convertan korean bond ya Entah sih Gak tau juga sih Gak kayak arkaya 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 kan dia beda Udah di convert Dia kan punya currency sendiri Oh Jadi beli top up Dapet currency nya Oh memang Baru beli ya Oh Kalau ini Kamu beli langsung dapet Langsung dapet Hmm Asiknya juga ini Ini game gak punya stamina pertama Oh iya Ya di free play nya sih Free play nya Soalnya juga gak ada stamina sih sebenernya Gak ada Gak ada Gak ada Jadi kalian gak perlu nunggu-nunggu Kalau mau grinding atau try hard And I think I think I think Ini game cukup worth it sih Buat kalian hilang Soalnya composernya Composernya Ini Gak kaleng-kaleng Kaleng-kaleng Kayak capek ya Composernya yang asik Banyak Banyak kan Di dalam itu ada Ya pasti sound solar Yang bikin game Mohon maaf Seura Seura Yang bikin game juga Gimana sih Yang bukan Yang bikin game Yang bukan Ada Namanya Entah Spelling nya Gimana Tulisannya itu ZXNX ZXNX Itu Bukannya biaya nya Itu Termasuk Baru sih Dia bikin dubstep Dubstep Or hardcore Dubstep Speedcore Speedcore Maksudnya speedcore Maksudnya speedcore Oke Itu sih Apa ya Yang menarik perhatian Buat kita Buat kita Buat kita Jadi Kayaknya Bakal Tipis Tipis Langsung masuk ke Konklusi Sepertinya Ini Setelah Sukses dengan Off-Rapid nya Kayaknya sound solar ini Kata Gion Akhirnya dia ingin merambah Akhirnya dia ingin merambah Ke Tipe gameplay yang baru Tipe game yang vertikal Dan friendly buat Tamplayer sama Yang Taruh player Taruh player Apaan? Ditaruh Ditaruh Jadi Buat kalian-kalian yang Gak biasa Main Tamplay Mungkin bisa cobain jam ini Asik kok Meskipun dipakai Tamplay Oke mungkin Sepertinya itu saja Oke Tanpa berpanjang-panjang Langsung kita saja Langsung penutupan Apaan? Langsung kita tutup saja Kali ini Jangan lupa Like Dan Subscribe Dan jangan lupa Comment nya juga Dan jangan lupa Loncengnya Gini 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 Enak PEN 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 Terima kasih.